Intro Ini adalah video tutorial cara penggunaan TSI Thermo Anemometer model 9535A. Berikut ini yang Anda dapatkan ketika membeli TSI Thermo Anemometer model 9535A. Unit Thermo Anemometer model 9535A. Sertifikat kalibrasi. Hard carrying case. 4 baterai alkaline. Kabel USB. Downloading software Log.2. User manual dapat langsung di-download melalui website Arventis pada bagian user manual. TSI Thermo Anemometer model 9535A ini memiliki berat 0,27 kg. Dengan ukuran lebar 8,4 cm, kedalaman 4,4 cm, dan tinggi 17,8 cm. Probenya memiliki panjang antara 41,6 sampai dengan 101,6 cm. Dengan bagian yang dapat dibengkokannya sepanjang 15,2 cm dari ujungnya. Bahan eksteriornya terbuat dari overmolded case. Untuk memberikan daya, buka penutup baterai pada bagian belakang unit. Masukkan baterai ke slot yang tersedia. Tutup kembali penutup baterai. Untuk menyalakan, tekan tombol power. Pada bagian homescreen terdapat indikator baterai, primary parameter, secondary parameter, time constant. TSI Thermo Anemometer model 9535A ini dioperasikan menggunakan keypad. Tombol soft key, atas dan bawah, tombol power, tombol escape, dan enter. Untuk mematikan instrumen, tekan tombol power dan tahan selama 3 detik. TSI Thermo Anemometer model 9535A dapat mengukur velocity, flow, dan suhu secara bersamaan. Tekan tombol power. Pilih menu. Pilih display setup. Aktifkan mode on pada velocity, flow, dan temperature. Tekan enter. Tekan escape untuk kembali ke homescreen. Untuk memanjangkan prop, bengkokkan prop terlebih dahulu, dan tarik pada bagian tengah hingga memanjang. Atur posisi prop. Untuk memulai pengukuran, tekan enter. Tekan save untuk menyimpan hasil pengukuran. Setelah pengukuran selesai, tarik kabel untuk memendekkan prop, kemudian luruskan kembali prop. Berikut cara untuk melihat data hasil pengukuran. Pilih menu. Pilih data logging. Pilih view data. Enter. Pilih data yang ingin dilihat. Tekan enter. Untuk melihat data pengukuran, pilih view sample. Tekan escape untuk kembali ke homescreen. Untuk mengekspor data ke komputer, install software LockDat2 di komputer. Hubungkan unit ke komputer menggunakan kabel USB. Double-klik pada icon LockDat2. Pilih data yang ingin diekspor. Klik download. Masukkan nama file. Klik save. Informasi setting lainnya. Cara merubah satuan. Cara merubah time constant. Cara menghapus data sample. Cara merubah time dan date. Format waktu. Format tanggal. Agar unit dan prop tetap awet, lakukan hal berikut. Kalibrasi minimal 1 tahun sekali. Lepas baterai setelah unit selesai digunakan. Bersihkan eksterior unit secara rutin dengan kain halus. Untuk kalibrasi dan servis lainnya, hubungi kami melalui website Arventis atau pada nomor WhatsApp berikut. Untuk informasi selengkapnya, download user manual pada link di box deskripsi di bawah.